3, 2, 1, 0 Kita akan bahas disini ya Nemplet Dinamo Nah, Nemplet Dinamo adalah sebuah papanama yang berisi spesifikasi Dinamo Seperti jenis Dinamo, daya listrik, arus, kutub, dan lain-lain Tujuan adanya Nemplet Dinamo pada setiap produk Dinamo adalah untuk menjelaskan kepada konsumen spesifikasi motor atau Dinamo yang dijual Oke, disini saya tunjukkan contoh Nemplet Dinamo Nah, disini nomor 1 Nomor 1 adalah PAS Nomor 1 ini adalah PAS Simbol angka 3 dan gelombang sinus merupakan motor 3 PAS Maka harus memakai sumber listrik 3 PAS Seperti itu Nah, nomor 2 Nomor 2 adalah frekuensi Nah, nomor 2 adalah frekuensi Disini tertulis 50 Hz Frekuensi merupakan besaran frekuensi yang harus diterima motor Pada umumnya nilai frekuensi adalah 50 Hz dan 60 Hz Nah, lanjutkan nomor 3 Nah, nomor 3 ini disini tertulis P2 1,50 KW Ya, nomor 3 ini adalah daya Nah, daya merupakan output daya motor dalam satuan KW atau kilowatt Dan HP atau horsepower 1 HP sama dengan 0 Sama dengan 746 Watt Atau dibulatkan biasanya 0,75 KW Nomor 4 ini terdapat tulisan 220-240D Per 380-415Y Merupakan tegangan kerja untuk motor bisa beroperasi normal Nomor 5 Nah, nomor 5 disini ada I5090 per 3,40 Ampere ya Dan bawahnya IMAX 6,50 per 3,75 Ampere Ini adalah arus Nah, ini menunjukkan besarnya arus beban penuh Penting diketahui sebagai penentuan proteksi motor dan pemilihan kabel Nah, proteksi motor ini biasanya menggunakan thermal overload relay Nah, makanya ketika akan memasang instalasi menggunakan thermal overload relay Maka harus diperhatikan Ampere ini ya Ampere ini adalah Ampere maksimal Maka proteksinya harus disesuaikan dengan Ampere nemplate ini Oke, untuk yang ke-6 Yang ke-6 ini adalah COSPI ya COSPI, nah merupakan power factor yang didapat pada tes motor pada beban penuh Oke, untuk nomor 7 Nah, nomor 7 ini adalah efisiensi Efisiensi menunjukkan nilai perbandingan antara daya output terhadap daya input Dinyatakan dalam persen Oke, lanjut nomor 8 Nomor 8 ini N2860-2890-min Ini biasanya RPM ya Nah, RPM atau rotation per menit Jadi putaran dalam 1 menit Nah, ini nomor 9 CLF ya Ini merupakan kelas isolasi ya Isolasi untuk motor tersebut Nah, dan ini menunjukkan kemampuan isolasi belitan bertahan pada suhu operasi tertentu Semakin jauh alfabetnya, biasanya semakin baik Seperti itu Nah, untuk kebawahnya disini ada DE6305 Ini bearing ya Bearing 6205-2Z 6205-2Z, C3 dan disini C4 dan C3 Seperti itu Begitulah penjelasan tentang nempet ya Oke, lanjutkan Nah, disini saya ada contoh sebuah nempet dinamo Nah, perbedaan nempet dinamo Nah, pada gambar 1 Disini tertera 220 per 380 pol Sedangkan disini tulisannya CON Connection Nah, connectionnya itu adalah delta per star Atau pada posisi delta Motor ini adalah pol tasenya 2203 pas Sedangkan pada posisi star Pada posisi star-nya itu adalah 380 pol Ingat, jangan sampai salah memasang ya Salah memasang atau salah instalasi Nah, ketika mendapatkan nempet dinamo seperti ini Maka posisi delta-nya gitu kan Posisi delta-nya adalah 220 Dan posisi star-nya adalah 380 pol Nah, lihat untuk gambar yang kedua Nah, gambar yang kedua Nah, disini saya memiliki motor yang merek ABB ya Yang saya munculkan Nah, merek ABB ini kita lihat Disini Y-nya atau star-nya Tertulis 690 Ya, atau 690 pol Sedangkan D Atau delta-nya Itu yaitu 400 Nah, motor ini pada sambungan delta Pada sambungan delta memiliki pol tasenya 400 pol Dan pada sambungan setar memiliki 690 pol Nah, jangan sampai salah pasang Seperti itu ya Ketika listrik yang ada di tempat Anda memiliki pol tasenya 380 atau 400 pol Maka harus dipasang posisi delta Jangan dipasang posisi star Seperti itu Oke, kita lanjutkan ke penjelasan masing-masing dari nemplate ini ya Nah, disini saya akan jelaskan Disini tertulis delta sama dengan 220 pol Sedangkan star sama dengan 380 pol Nah, disini nempletnya itu merek Dinamo-nya itu merek FBE ya FBE Nah, di nemplet tertulis 220 per 380 pol Connection-nya adalah delta strip star ya Artinya Pada posisi delta Motor ini atau dinamo ini memiliki pol tasenya 220 atau 220 pol 3 pas Sedangkan pada posisi star Dinamo ini memiliki pol tasenya 380 pol Nah, lihat ke gambar 2 Nah, biasanya posisinya anggaplah ini adalah dinamo baru ya Dinamo baru yang belum pernah di otak atik Seperti itu kabelnya Nah, ini kabelnya biasanya sudah disesuaikan ya kan Untuk posisi star gitu kan Untuk posisi star Posisi star itu Satu berderet di atas ya Berderet di atas Jadi, satu garis lurus di bagian atas Nah, ini adalah posisi 380 pol Lihat gambar 2 ya Gambar 2 ini adalah posisi 380 pol Nah, maka jalur PLN-nya adalah yang bawahnya Ini 1, 2, 3 Seperti itu Nah, sedangkan posisi delta Posisi delta ini berbaris 3 ya Berbaris 3 ya Berbaris 3 Atau jumpernya jumper 3 ke bawah Ya, jumper 3 ke bawah berderet Nah, ini merupakan 220 pol Ya, 220 pol 3 pas Nah, sambungan ini biasanya Menggunakan inverter ya Inverter yang 1 pas, 2, 3 pas Ya, inverter 1 pas, 2, 3 pas Poltasinya masih tetap 220 Namun, sudah jadi 3 pas Seperti itu Nah, ini biasa digunakan Di rumah yang tidak memiliki Jalur atau sambungan listrik 3 pas Ya, maka dia menggunakan inverter Nah, ini pakai sambungan delta Ya, ketika menggunakan inverter Inverter yang 1 pas Maka, sambungannya adalah delta 220 ya 220, 3 pas Seperti itu Oke ya Jangan sampai salah Nanti bisa kebakar Nah, oke Yang kedua Saya jelaskan Di sini Posisi delta Sama dengan 400 pol Sedangkan posisi star Sama dengan 690 pol Nah, lihat di gambar 1 Gambar 1 di sini 690 Y Ya, atau star 400 D Ya, atau delta Nah, lihat ke gambar 2 Posisi star Seperti biasa di atas Ya, ya Jadi Di Rangkaikan seri saja ya Di sini Di sini seumpamanya WUV ya Atau Ya, WUV Nah, maka WUV ini Dijadikan 1 Ya, dijadikan 1 Di seri Ya, ya Dari WUV Jadi, di seri ini 1 di seri Sedangkan jalur listriknya Dari bawah Ya U, V, W Makanya Maka, R, S, T Gitu ya Urutannya seperti itu Nah, ini memiliki Poltase 690 pol Ya Nemplet dinamo ini Ketika dipasang star Maka memiliki 690 pol Ketika posisi delta Lihat gambar 3 Posisi deltanya Memiliki 400 pol Ya, 400 pol Jangan sampai salah ya Nah, artinya Ketika di sumber arus listriknya Yang memiliki 400 pol Maka sambungan yang dipakai adalah Sambungan delta Seperti itu Jangan sampai Salah koneksi Sumber arusnya 400 pol Namun Dipasang star Nah, maka Itu dinamo tidak akan ada tenaganya Ya, meskipun berputar Gitu kan Jadi Berputar Tapi tidak akan maksimal Ya Tidak sesuai Dengan Beban kerja normalnya Seperti itu Oke Jangan sampai Salah sambung ya Atau salah koneksi Ya Sebelum melakukan pemasangan Sebelum melakukan pembelian Periksa dulu Atau cek dulu Nemplet dinamo tersebut Nah, supaya tidak salah koneksi Dan sesuai dengan Peruntukannya Seperti itu Oke, tetap dukung channel ini Dengan cara subscribe Like Dan share Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih